Intro Oke kembali lagi bersama saya Giza Dan kali ini hunting analog lagi Jadi yang kemarin di Malioboro video kemarin Itu aku pakai dari film biru Besetnya Kodak Vision 3 200T Nah kali ini aku pakai dari film biru lagi Yang ini besetnya 250D Ramjetnya udah dihilangin juga Jadi hasilnya tonenya itu lebih keluar Kalau ramjetnya dihilangin Jadi yang video pertama kan pakai film pure Pakai film cinema Jadi warnanya hijau-hijau gitu Kalau ini ramjetnya udah hilang Kita langsung aja pasang Ini saya ke toilet dulu Buat pasang ini Biar nggak langsung matahari Oke pasang dulu Oke ini udah aku pasang ya Ini kuning Jadi Kodak Vision 250D Jadi langsung aja kita hunting di alun-alun kidul Let's go Oke jadi kita udah ada di alun-alun kidul Kita hunting aja langsung Kita moto lampu ini ya coba Oke jadi ini ada tempat bagus Kita foto disini Kita coba foto model Pak tak foto boleh? Boleh Tak foto ya? Kita foto bapaknya ini Bentar-bentar Oke Satu dua Satu dua Oke Jadi Film biru yang 250D ini Dia itu 36 exposure kayaknya 36 Coba nanti kita Lihat di akhir video ya Ini saya beli dari Gate lagi Makasih untuk get informasinya Tips-tipsnya Oke kita lanjut Cari objek-objek yang menarik Let's go Kita nyoba yang Punya aku Film biru Yo Bangsat rangetong langsung Crik Kita foto Background dari Puan Beringin Kok angce bangsat Oke Jadi Kita muter Alkit Oke Kita muter Mobil ini Gila SB1 Puan водan Tay Kire Puan Cut Jadi San Itu Bagi Tar Dan 다고 Ter outs 2022 Para Ot en oke jadi ini agak mendung cahayanya jelek banget gambarnya bakalan bagus nggak ditangkap pakai ini flashnya hidup di belakang Ngonggading kita kita pindah lokasi, mataharinya masih lumayan oke, kita coba ya oke, kita foto di Lengkung Gading aku tidak lihat jangan lupa api 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 ini api 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 banget ini di tengah pelengkung Gading ini Ada terowongannya kan Di atasnya itu bagus banget Kita coba foto disini Kita lihat Kok kangen ya Mata airi Udah habis Jadi waktunya kita rewind Jadi yang kemarin Aku salah gak mencet tombol rewindnya Jadi kali ini kita Pencet dulu Tombol rewindnya Nah udah Kita gulung searah jarum jam Clockwise Ini patah Kemarin tolol Ini cukup enteng Daripada yang ramjet Yang di video pertama Karena ramjetnya Udah dihilangin Jadi lebih Lebih enteng buat di rewind Oh ya kita buka Oh ya kita buka Coba Penentuan Oh sh** Oh sh** Mantap dong Udah tergulung semua Kita langsung Ke anak analog Untuk cuci-cuci Let's go Oh ya kita buka Oh ya kita buka Oh ya kita buka